Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap wanita muda terbilang keji, di mana pelaku menghabisi nyawa korban yang bernama Santi Lestari dengan cara dicekik serta dianiaya. Berdasarkan pemeriksaan polisi terhadap pelaku BA diketahui bahwa aksi pembunuhan ini sudah direncanakan, di mana pelaku mendatangi rumah korban dan sempat mengkonsumsi narkoba bersama. Bahkan pelaku juga sempat melakukan hubungan badan dengan korban. Setelah aksi tersebut, pelaku langsung mencekik korban dan kepala korban dibenturkan ke lantai. Melihat korban sudah kehabisan nafas, pelaku lalu menginjak leher korban hingga akhirnya korban tewas di tempat. Selain itu, dari pemeriksaan diketahui bahwa kasus pembunuhan ini diduga dilatar belakangi masalah narkoba. Pelaku akhirnya berhasil diringkus setelah 10 hari dilakukan pengejaran oleh tim gabungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini dijebloskan Keseltanan Makopolsek Tenayan Raya. Devi Hendrawan dan Ivo melaporkan.